Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau menggelar kegiatan literasi media kepada LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rohil tahun 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan lembaga penyiaran di daerah untuk memberikan porsi pemberitaan kampanye, iklan kampanye secara adil dan berimbang. Dalam kegiatan literasi ini, Koordinator Isi Siaran KPI Deryau Asril Dharma menjelaskan, KPI Deryau berwenang dalam mengawasi di kegiatan penyiaran berupa pemberitaan kampanye, penyiaran kampanye, dan iklan kampanye. Asril meminta agar seluruh lembaga penyiaran agar bersikap adil dan proporsional dalam menyampaikan pemberitaan terhadap pasangan calon yang berkompetisi di Belkada. Nah terkait dengan penyiaran, apa yang disebut dengan penyiaran, kawan-kawan lembaga penyiaran bisa mengundang calon untuk melakukan dialog dan monolog di masing-masing studio dengan syarat juga tadi adil. Artinya semua pasangan calon diberikan porsi yang sama untuk melakukan dialog dan monolog tadi. Dengan tentu saja moderatornya dari lembaga penyiaran harus adil, jangan ada menyudutkan pasangan calon. KPI Deryau menurut Asril berhak memanggil lembaga penyiaran yang diduga tidak berimbang dalam penyiarannya. Dimulai dari klarifikasi, pleno, teguran tertulis, hingga merekomendasikan pemberhentian siaran program. Tidak hanya itu, KPID juga bisa mempersulit proses perizinan lembaga penyiaran tersebut. Dari bagian siap-api, Rokan Hilir, Junaidi, Ceria TV melaporkan.